Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian cara screenshot iPhone 13 Pro Mac. Oke, jadi ini ya handphonenya, iPhone 13 Pro Mac. Nah, di sini gue akan ngasih tau ke kalian 4 cara screenshot di iPhone 13 Pro Mac ini. Oke, sebenarnya sangat gampang sekali ya cara screenshot di iPhone 13 Pro Mac ini. Tapi mungkin bagi kalian yang baru pertama kali atau baru punya iPhone, mungkin masih bingung ya cara screenshotnya gimana. Jadi di video kali ini akan gue jelasin dengan sedetat-detailnya, agar kalian bisa melakukan screenshot di iPhone 13 Pro Mac. Dan tutorial ini juga berlaku ya untuk iPhone yang lain, jadi simak terus ya video gue ini sampai akhir, jangan di skip. Oke, yang pertama adalah kita tekan tombol power. Dan volume ke atas secara bersamaan. Ingat ya jangan ditahan, sekali klik aja. Sangat gampang sekali kan untuk cara yang pertama. Dan cara yang kedua adalah dengan mengetuk bagian belakang sebanyak 2 kali. Gampang juga kan untuk cara yang kedua. Untuk mengaktifkan ketuk di bagian belakang, kalian harus buka pengaturan, terus selanjutnya kalian cari aksibilitas, kalian klik ya. Selanjutnya kalian klik sentuh. Kalian scroll, dan di bagian bawah ada ketuk bagian belakang. Kalian klik. Nah disini ada tulisannya ya, ketuk 2 kali, dan ketuk 3 kali, dan disini gue setting untuk jebretan layar. Disini kalian bisa pilih ya, ketuk 2 kali itu tujuannya untuk apa, dan disini gue setting untuk screenshot atau jebretan layar. Kalian juga bisa gunakan ketuk 3 kali untuk mengambil screenshot juga. Selanjutnya cara yang ketiga adalah dengan menggunakan asetif touch. Caranya kita buka pengaturan, terus kalian cari aksibilitas. Selanjutnya kalian klik, terus klik sentuh. Selanjutnya kalian klik asetif touch, kalian hidupkan ya. Selanjutnya akan muncul tombol di bawah ini, kalian klik aja. Terus kalian klik perangkat. Terus lainnya, terus ambil jebretan layar atau screenshot. Kalau menurut gue cara ini agak ribet ya, karena kita harus ngeklik berkali-kali. Terus untuk mempermudah ada satu lagi cara ya, yaitu disini yang tekan lama ini, kalian klik. Terus kalian setting jebretan layar. Jadi untuk mempermudah ya, jadi tombol asetif touch ini ketika ditahan, nanti akan melakukan screenshot. Oke, jadi ini cara yang keempat ya, dengan menahan tombol asetif touch. Kalian bisa pilih mana dari keempat tadi yang paling mudah menurut kalian. Jadi tadi ada empat cara ya, untuk melakukan screenshot. Yang pertama adalah tekan tombol power dan volume ke atas secara bersamaan. Yang kedua dengan mengetuk bagian belakang. Terus yang ketiga menggunakan tombol asetif touch. Terus dan yang keempat, dengan menahan tombol asetif touch. Oke mungkin cukup sekian tutorial gue kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya. Dadah. 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 Dadah.